Itu luar biasa, artinya dia punya ban, dia punya elektronik, dia punya premia, dia punya semuanya yang bikin pembalap dan bawa motor yang lebih daripada seharusnya. Artinya karena teknologi udah dikembang banget, pembalap itu terasa super yakin bahwa apapun bisa dilakukan. Padahal kemarin, waktu si mencari masuk di tikungan itu, ya itu raba banget. Nah, biasanya kan bench piece terkenal, karena sikunya dia kalau buka, kalau tikung dia suka kena asfaltnya. Si Monceli tuh? Bukan, bench piece. Dia buka sikunya untuk kena asfaltnya. Si Monceli kemarin udah rapat, rapat banget, dan udah kena asfaltnya sebelum jatuh. Tapi kenapa dia bisa nyangkut di bawah motornya waktu jatuh? Oke, nomor satu, istilahnya pemerintah bilang bahwa itu bannya udah habis. Artinya udah gak ada grip lagi. Jadi, band depan dia, apa namanya, slip. Cuman jadi orangnya gede sekali. Badannya tinggi sekali dan posturnya besar. Dia beberapa kali, saya juga pernah disentuh. Kalau orang gede, biasanya kalau udah mau jatuh kebeg itu, karena jatuhnya udah di bawah total, berarti gak sakit. Kita pakai kaki sama tangan untuk balikin motor lagi. Saya pernah, saya bisa. Beberapa kali. Teknologi atau teknik si pembalap? Saya tahu kalau udah harus berisensi, tiba udah tahu, ini tahu, boom. Kasih satu tang tang, langsung motor, boom. Balik lagi. Biasanya, beberapa kali, dengan cuma bisa, kalau begitu, kalau jatuhnya udah mirim banget. Bukan jatuh, bam, begitu, itu gak bisa lagi. Si Monceli coba kemarin. Masalahnya, waktu dia giri, kaki kanan itu slip dari footstep-nya. Terus dia nyangkut antara fairing, footstep-nya, sama asfalt-nya. Jadi, waktu dia kasih balikin motornya, motornya balik. Kaki dia nyangkut. Betulnya kan motornya setelah diri gitu. Iya. über